Sejak malam itu, Ayuan Dira tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Di suatu hari yang indah, di suatu sore yang cerah, Mei Xin ingin mengajak Ayuan Dira berjalan-jalan. Kebetulan sekali ada seorang warga desa menyampaikan pesan dari kepala desa. Mei Xin ingin mengajak anaknya, sekaligus memperkenalkannya pada sesepuh desa Pasuruhan 1. Apakah rumah kepala desa jauh dari sini, Bu? Tidak terlalu jauh, Ndok. Kita bisa berjalan kaki. Atau mungkin kau ingin naik kereta? Lebih baik jalan kaki saja, Bu. Ayu ingin melihat dan menikmati suasana di sekitar desa ini. Oh iya, Bu. Siapa laki-laki yang tidur di pondok belakang itu? Yang mana, Ayu? Itu, Bu. Laki-laki yang tidur di pondok belakang. Yang kedua belah matanya buta. Siapa dia, Bu? Oh, dia warga desa Pasuruhan 1 juga. Dia tinggal di sini untuk membantu-bantu kami. Dia biasa mengerjakan pekerjaan apa saja. Kadangkala dia membelah kayu bakar. Kadangkala dia menimba air. Ataupun menyapu halaman. Ada apa, Ayu? Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sepertinya... Sepertinya Ayu pernah bertemu dengan laki-laki itu. Tapi... Di mana ya? Memang sudah lama sekali. Ayu sudah hampir melupakannya. Tapi... Wajah itu sepertinya Ayu pernah melihatnya. Sudahlah, Lando. Mungkin kau melihat orang yang lain. Itu sudah biasa. Kadangkala dua atau tiga orang... Mempunyai wajah. Ataupun perawakan yang hampir serupa. Sudahlah, Ayu. Kalau kau sudah selesai... Mari kita berangkat. Iya, Bu. Tapi ini, Bu. Tolong rambut Ayu ini. Rasanya sanggulnya mau terlepas. Mari. Mari ibu bantu, Ayu. Rambutmu indah sekali. Hitam legam. Lebat dan panjang. Indah sekali rambut anakku ini. Meisin melangkah meninggalkan halaman pondok. Ayuandira berjalan di sebelahnya. Kadangkala mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Di sepanjang perjalanan... Mereka berbicara tentang berbagai macam hal. Khususnya tentang desa Pasuruhan satu. Ayuandira baru tahu... Bahwa ibunya sangat dipuja-puja di daerah itu. Suatu saat mereka berpapasan dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Wanita setengah tua yang berpakaian sebagaimana layaknya orang desa itu... Kelihatan sangat kecewa. Saat berikutnya Meisin dan Ayuandira berpapasan dengan seorang petani yang baru saja pulang dari sawahnya. Oh, Nyai Paricara rupanya. Aduh, siapa ini Nyai? Kok rupanya mirip benar? Ini anak kandung saya, Pak. Namanya Ayuandira. Aduh, aduh. Pantas mirip sekali. Oh, oh iya Nyai. Kebetulan sekali. Saya baru saja panen jagung. Saya ingin membungkusnya beberapa puluh biji untuk Nyai. Ayo Nyai. Silahkan sehingga sebentar ke pondok saya. Terima kasih, Pak. Saya harus segera menemui Bapak Kepala Desa. Lain kali saja, ya. Petani itu juga nampak kecewa. Tapi dia pun tidak bisa memaksa Meisin untuk singgah di pondoknya. Meisin dan Ayuandira meneruskan langkah-langkahnya menuju rumah Kepala Desa. Sekarang mereka tiba di tepi sawah yang sangat luas. Meisin mengajak Ayuandira berhenti sebentar. Wah, rupanya ibu menjadi orang terkenal di daerah ini, ya. Hampir setiap orang yang berpapasan di jalan selalu menyapa ibu dengan ramah sekali. Mereka itu orang-orang yang sangat sederhana, Ayu. Mereka tidak membutuhkan banyak hal dalam hidup ini. Mereka hanya membutuhkan lahan untuk bercutup tanam. Untuk menghidupi keluarganya. Kadangkala, ibu merasa iba melihat orang-orang desa itu. Kehidupan mereka kadangkala sangat mengenaskan. Bagaimana dengan Bapak Kepala Desanya, Bu? Apakah beliau tidak pernah memikirkan soal itu? Bapak Kepala Desa sudah tidak kurang-kurangnya berusaha untuk memajukan daerah ini. Tapi, ya, begitulah. Hasilnya belum memuaskan. Tapi, ibu yakin, suatu saat nanti, daerah ini akan berkembang dengan pesat. Selama ini, warga desa Pasuruan Satu hanyalah mengandalkan hidup dari mencari ikan di laut. Baru akhir-akhir ini, mereka mulai berpaling ke arah pertanian. Mereka mulai menanam pisang, jagung, ataupun pohon-pohon yang lain. Yang bermanfaat untuk kehidupan. Bagaimana, Ayu? Kau sudah lelah? Ayu ingin bertanya sedikit, Bu. Katanya, ibu tidak pernah memungut bayaran dari orang-orang desa itu jika suatu saat ibu mengobati sanak famili mereka yang sedang sakit. Siapa yang mengatakan itu padamu, Ayu? Bapak Wali Kadep. Ya, bagaimana ibu sampai hati memungut bayaran, Ayu? Kehidupan mereka sudah susah. Setiap hari mereka berjuang, bergelut dengan nasib yang belum membaik. Ibu tidak ingin menambah beban mereka. Ibu justru ingin meringankan beban mereka. Tapi ibu tidak cukup mempunyai uang. Ibu tidak mempunyai cukup ilmu, ataupun pengetahuan. Ibu hanya sedikit mempunyai keahlian mengobati penyakit. Itu pun tidak selalu berhasil. Ayu sangat kagum padamu, Bu. Ibu ternyata seorang wanita yang berhati sangat mulia. Ayu ingin mewarisi kepribadian ibu. Ayu, sebenarnya ibu ini orang biasa-biasa saja. Bahkan sebenarnya, ibu mempunyai banyak kekurangan. Tapi ibu nampak lain. Ayu tidak bisa menyamakan ibu dengan wanita biasa. Ibu mempunyai sesuatu yang hebat. Sesuatu yang memancar dari tingkah laku ibu. Dari sikap dan perwatakan ibu. Ayu bangga sekali, Bu. Ayu bangga mempunyai ibu yang bernama Mesin. Kau sudah lupa apa yang ibu katakan kepadamu. Jangan menyebut-nyebut Mesin. Kau tahu nama ibumu di desa pasuran satu ini? Oh, iya, Bu. Ayu lupa. Tapi rasa-rasanya, ibu lebih pantas mempunyai nama Mesin dibandingkan dengan Nyai Paricara. Tapi ibu sendiri lebih menyukai Nyai Paricara. Kedengarannya lebih sederhana. Mesin, bagiku sendiri nama itu semakin lama. Semakin terdengar asing. Dan lagi, ibu sudah lama sekali berusaha untuk menguburkan nama itu. Ayu, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Di desa pasuruhan satu ini, hanya ada tiga orang yang tahu tentang diriku. Hanya ada tiga orang yang tahu sejarah asal-usulku. Dan hanya ada tiga orang yang tahu bahwa dulu namaku adalah Mesin. Mereka adalah kepala desa pasuran satu, Bapak Wali Kadep, dan Raki Pamintihan. Aku memang sengaja merahsiakan soal ini. Sekarang tambah satu orang. Ialah kau sendiri. Sedangkan di Majapahit, hanya ada satu orang yang tahu siapa diriku yang sesungguhnya. Dia adalah Ratanja. Tapi, ibu, kakak Panji Ketawang juga tahu tentang diri ibu. Bahkan Ayu tahu bahwa ibu menjadi tabib juga dari kakak Panji. Siapa? Panji Ketawang. Hmm, jadi Panji Ketawang sekarang tinggal di Majapahit. Iya, ibu. Dia tinggal bersama paman Arya Kamandanu. Mesin tersentak begitu mendengar Ayu Wandira menyebut Arya Kamandanu. Hatinya tiba-tiba berdebar-debar. Tapi dia berusaha untuk mengipaskan kegelisahannya. Ada apa, ibu? Ibu kelihatan gelisah. Tidak apa-apa, Ayu. Ayolah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayu, coba kau lihat. Itu ada rumpun pohon-pohon bambu. Ya, itulah yang kumaksudkan. Nah, dibalik rumpun pohon bambu itulah rumah kepala desa. Ayo, ayo. Kita berjalan lagi. Syukurlah, Nyai. Saya ikut merasa bahagia. Sekarang, Nyai sudah berkumpul dengan putri Nyai. Saya perhatikan, Nyai lebih cerah sekarang. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak merasa bahagia bila dapat bertemu kembali dengan putri tunggal yang selama ini dirindukannya? Bagaimana dengan anak saya, Nyai Paricara? Apakah sakitnya tidak parah? Tidak terlalu parah, Bu. Sebentar lagi dia juga akan sembuh kembali. Syukurlah. Ayo, Nyai. Ayo. Ayo. Silahkan diminum airnya. Dan itu ada sedikit makanan. Ayo. 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 Ayo, Wandira. Tidak boleh malu-malu ya. Anggap saja ini rumah sendiri. Nyai Paricara ini, ibumu ini, sudah seperti keluarga kami sendiri. Kami sudah lama sekali bersahabat dengan beliau. Dan beliau juga sudah berbuat banyak untuk desa kami. kalau ada orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, ada orang yang patah tangannya, atau ada orang yang keselio kakinya, mereka selalu minta tolong pada ibumu. jadi kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Ayu, saya tidak seharusnya meninggalkannya di lareng gunung Arjuna. Kau sebenarnya juga tidak salah, Nyai. Semua ini terjadi karena keadaan yang memocokkan kita. Ya, manusia akhirnya tidak bisa memilih apa-apa. Akhirnya kita hanya terpaksa menjalankan saja apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Apa yang kita raih kadangkala terlepas. Sedangkan yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan berdiri menantang di depan mata. Ya, memang begitulah kenyataan hidup. Saya yakin Nyai Pari Jara sebenarnya sudah memahaminya. Ya, Bapak Kepala Desa. Tapi kadangkala saya menjadi lupa. Kadangkala perasaan saya hanyut oleh kenangan masa lalu saya yang pahit. Itu sudah biasa, Nyai. Namanya kita masih menjadi manusia. Manusia itu mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai kenangan, mempunyai rasa ibah, dan bisa menaruh dendam serta benci. itu sudah jamaknya, Nyai. Yang penting, kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan panggilan hati nurani kita. Kita tidak pernah ingin melarikan kewajiban, tapi kita juga tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Benar, Ibu Kepala Desa? Ya, saya kira cukup. Bapak Kepala Desa dan Ibu tidak usah khawatir. Putri Bapak akan segera sembuh. Saya sudah memberikan ramuan daun-daunan. Dan Ibu bisa mengulanginya sendiri, bukan? Ya, saya sudah menghapalnya, Nyai. Kalau tidak salah, daun lengkidu, daun sirih waras, dan daun melayang sari ditumbuk menjadi satu. Benar, Ibu Kepala Desa. Ditumbuk menjadi satu, lalu diberi gula aren sedikit. Juga bumbukan sedikit garam serta lada. Ya, sekarang kami mohon diri, Bapak Kepala Desa. Masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus saya selesaikan di rumah. Ya, ya. Silakan, Nyai. Silakan, dan terima kasih atas pertolongan Nyai Paricara. Dan kau, Ayu, sekali waktu kau tentu akan bermain-main kemari, bukan? Ha, jangan di rumah terus. Kau boleh berjalan-jalan dan bertandang ke rumah kami. Iya, Bapak Kepala Desa. Rasa-rasanya, Ayu Kerasan tinggal di Pasuruan Satu. Bapak Kepala Desanya bijaksana, dan warga desanya ramah serta baik hati. Ha, ha, ha. Ayo, ayo. Sama persis dengan ibunya. Pandai sekali bicara. Dan nampaknya, Ah, ah, putrimu ini sangat jujur, Nyai. Kau harus bangga mempunyai anak seperti dia. Siapa? Saya. Saya ingin bertemu dan berbicara denganmu sebentar, Nyai. Ada apa, Tuan Dwi Pangga? Apa yang ingin Tuan bicarakan? Apakah saya mengganggu, Nyai? Tuan tidak usah basah-basi. Tuan sudah sampai di depan pintu ruangan bilik saya. Sekarang Tuan ingin bicara soal apa? Saya tidak bisa terlalu lama melayani, Tuan. Baiklah. Begini, Nyai. Saya hanya bisa mendengar saja. Karena saya sudah tidak mempunyai mata lagi. Saya hanya bisa mendengar dengan telinga ini. Saya dengar, Nyai mempunyai seorang tamu. Tuan tahu sendiri. Saya seorang tabib. Saya sudah biasa menerima seorang tamu. Bukan soal itu, Nyai. Sekalipun saya ini orang buta, saya masih bisa mendengar dengan baik. Saya hanya ingin tahu siapa gadis yang sekarang ini menginap di pondok Nyai. Untuk apa Tuan ingin tahu urusan ini? Dia gadis dari desa Pasuruhan 2. Dia datang kemari untuk berobat. Nyai tidak bisa membohongi saya. Saya mendengar Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh Pemintihan berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa gadis itu adalah anakmu, Nyai. Maaf, Tuan Bepanggah. Saya tidak bersedia membicarakan soal ini. Maaf. Tunggu, Nyai. Tunggu dulu. Ya. Saya ini sekarang telah menjadi sampah. Saya telah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Mungkin, kehadiran saya di tempat ini hanya mengganggu Nyai saja. Saya hanya bisa membelak kayu bakar. Saya hanya bisa menyapu halaman. dan itu pun barangkali tidak bersih. Saya. Saya benar-benar sudah hancur berantakan. Tapi, Nyai. Sekalipun saya sudah ambruk, Bukankah saya ini masih seorang manusia? Saya tidak pernah mengatakan bahwa Tuan Bepanggah bukanlah manusia. Kalau saya ini masih dianggap manusia, Tentulah Nyai tidak akan berdusta kepada saya. Saya hanya ingin tahu apa benar gadis itu adalah anakmu. Dan kalau benar, siapakah dia itu? Maksudku siapakah namanya? Tuan Bepanggah, lupakan soal itu. Saya kira Tuan tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Saya ini masih manusia, Nyai. Tentu saja saya berhak mengetahuinya. Apakah gadis itu bernama Ayuandira? Tuan Bepanggah, Meisin tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan diberondong Arya Bipanggah dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.